Dan pemirsa untuk mengetahui informasi dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia melawan Thailand, selengkapnya sudah ada rekan Hasbi Allah yang berada di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasbi, bagaimana keadaan di sana saat ini? Baik Mirva, baru saja usai pertandingan Indonesia dan Thailand. Tapi hasilnya sungguh mengecewakan Indonesia harus kalah 0-3 di GBK. Ini menambah catatan buruk bagi Indonesia, di mana dari tahun 1997 Indonesia terhitung sudah 14 kali bertemu dan Thailand menang 11 kali, sementara Indonesia hanya mampu menang 3 kali di GBK. Kemudian tadi supporter juga yang menonton secara langsung keluar ke luar stadion cukup kecewa. Mereka mengungkapkan langsung kepada kami. Kemudian tentu dari segi permainan mereka mengkritik mengapa dari babak pertama hingga babak kedua, Simon McMenemy tidak bisa mengembangkan permainan anak-anak asuhnya. Long ball, selalu long ball, selalu long ball ke depan. Dan kemudian juga Thailand saat babak kedua memang merubah gaya permainan mereka dan memasukkan beberapa pemain. Dan hasilnya 3 gol di babak kedua mampu dicetak ke gawang Andretani. Dan kali ini Indonesia kalah 3 gol di babak kedua dan harus puas. Jadi menjadi juruk kunci di zona grup G, Piala Kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar. Dan kemudian saat ini kami melihat secara langsung baik tadi saat pertandingan, kemudian usai pertandingan berjalan cukup stabil. Tidak ada anarkisme ataupun juga tekanan terhadap supporter Thailand yang datang. Memang tidak sebanyak saat melawan Malaysia kemarin hingga 54 ribu penonton yang datang. Tapi saat ini hanya 13 ribu penonton saja yang datang ke GBK akan tetapi tidak melakukan intervensi terhadap supporter Thailand. Kami pun melihat juga pihak keamanan masih terus berjaga meskipun jumlah supporter Indonesia tidak banyak seperti kemarin. 11 ribu personel keamanan pihak polisian maupun juga TNI bergabung untuk mengamankan situasi di GBK. Dan nanti bagi Indonesia akan bertanding kembali pada tanggal 10 Oktober 2019 melawan Uni Emirat Arab yang hari ini juga mengalahkan Malaysia dengan skor 0-1 di Kuala Lumpur. Ini artinya Indonesia menjadi jujur kunci, Thailand di posisi pertama atau pemuncak last man. Sedangkan Uni Emirat Arab ada di posisi ke-3 dan juga ada Malaysia dan Vietnam yang saat ini belum bertanding di posisi ke-4. Mirwa. Ya baik, terima kasih hasbiya Allah atas laporan langsung Anda dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih telah menonton!